Kakek Jagat Jarak yang jauh Namun, ia mengaku sering pulang dengan tangan kosong karena dagangannya tidak laku Saat ditemui oleh pria perekam video ini, rupanya kakek ini sedang berjalan pulang ke arah rumahnya Sudah berkeliling seharian, kakek mengaku dagangannya belum ada yang laku hingga memutuskan untuk pulang Saat bertemu kakek ini, ia pun membeli beberapa mainan tradisional dan mengobrol singkat dengan kakek itu Diketahui, kakek ini bernama kakek jagat Mainan-mainan ini juga ia ambil dari orang untuk dijual dengan keuntungan 5 rupiah ribu persatunya Sering pulang dengan tangan kosong bahkan, kakek jagat juga sering kali pulang dengan tangan kosong Karena dagangannya tidak laku sama sekali, kakek pun kerap berhutang ke warung untuk sekedar makan Belum lagi, kakek juga harus membayar uang kontrakan Dari nama-nama daerah yang disebutkan, tampaknya kakek juga berkeliling cukup jauh Video ini pun viral dan membuat warganet ikut terharu Terima kasih telah menonton!